Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Jadi di video hari ini aku pengen sharing seputar asli Yaitu pengaturan asli dan cara penyimpanan asli di kulkas Kemudian selain itu juga aku mau share cara mencairkan asli yang beku Dan yang ketiga adalah cara menghangatkan asli Nah sebenernya info ini bener-bener penting banget ya Buat ibu-ibu yang menyimpan asli di kulkas Karena sebelum diberikan kepada bayi Cara mencairkan kemudian cara menghangatkan itu harus sesuai dengan peraturan gitu ya Sesuai dengan hal yang harus benar gitu Karena kan sebelum dikonsumsi oleh bayi Nutrisi dari asli tidak boleh hilang Soalnya kan percuma juga ya Kalau misalkan kita memberikan asli tetapi nutrisinya udah hilang Cuma gara-gara cara penyajiannya yang salah Nah yang pertama aku mau share tentang cara menyimpan asli di kulkas Yang pertama yang harus diperhatikan adalah Tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan asli Nah disini aku punya contoh yang aku simpan di kulkas itu Aku pakai apa sih gitu ya wadahnya Jadi biasanya aku pakai botol Nah biasanya botol kaca kayak gini yang ada tutup karet Tapi ini harus disterilkan dulu Atau misalkan bisa juga pakai kayak plastik zipper yang udah BPA free dan juga steril Boleh dari merek apapun Ini aku kebetulan punya yang dari merek crown Jadi sebenernya sih banyak banget ya merek-merek yang lain Itu terserah yang penting yang ada zippernya Kenapa sih yang harus yang ada zipper dan harus botol tertutup kayak gini Karena ditakutkan kalau misalkan kita menyimpan asli di kulkas Takutnya kalau nggak tertutup rapat Takutkah ada kontaminasi silang Jadi itu ditakutkan asli kita tuh udah nggak steril Karena terkontaminasi oleh bakteri di luar gitu Makanya kondisinya harus tertutup Dan kemudian adalah lokasi penyimpanan Nah maksud lokasi penyimpanan disini adalah Jadi kan di kulkas itu ada pintu kemudian ada di ruangan dalamnya gitu ya Nah yang bagus itu menyimpan asli harus di dalam kulkasnya banget Jangan sampai di pintu Kenapa begitu? Karena kalau misalkan di pintu Kita kan biasanya buka tutup pintu kalau misalkan mau menyimpan asli Ditakutkan suhunya itu nggak konsisten Jadi takutnya tuh suhunya nggak dingin gitu Sehingga bisa menyebabkan asli tidak beku Atau bisa menyebabkan perubahan asli Yang memicu rusaknya asli gitu Jadi kan kalau misalkan buka tutup suhunya menjadi berubah-rubah Kemudian yang ketiga Kalau buat mam eping nih Atau ibu-ibu yang bekerja Biasanya kan kita pompa nih Pompa asli Boleh nggak sih menyimpan asli Hasil pompa yang sesi pertama dicampur dengan sesi kedua Boleh banget Karena aku pribadi Kalau misalkan aku pumping Aku tuh bukan ibu-ibu yang ketika satu kali pumping dapat setengah liter Ketika satu kali pumping dapat 300 ml Nggak seperti itu Jadi aku sekali pumping mungkin ya 80 ml, 70 ml gitu Jadi biasanya Kalau misalkan kita mau mencampur sesi pertama dengan sesi kedua Itu boleh Tetapi harus suhu yang sama Jadi jangan sampai Kita nih sesi pertama udah nih Terus kita masukin di cool box Jadi itu biasanya aku pakai cool box Berarti kan itu udah dalam kondisi dinginnya Kemudian di sesi kedua kita pumping lagi Dan kemudian kita udah dapet juga nih beberapa mili Itu jangan langsung dicampur ke botol yang pertama tadi Karena kan yang pertama tadi udah kondisi dingin Jadi kita harus dinginkan dulu di cool box hasil sesi kedua ini Setelah suhunya sama baru kita bisa campur gitu Jadi nggak boleh mencampurkan sesi pertama yang udah dingin Ini dicampur dengan yang baru banget kita pumping Karena kan masih hangat kan Kalau misalkan yang baru pumping Kalau dicampur itu nggak boleh Karena bisa memicu pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri gitu Jadi yang lebih aman Mending kita samain dulu aja suhunya gitu Itu adalah yang kedua Eh sorry itu adalah yang ketiga Dan kemudian yang keempat Jangan panaskan ulang asib Jadi maksudnya itu Kalau misalkan nih kita udah mencairkan asib dari freezer Itu hanya satu kali pencairan aja Satu kali menghangatkan aja Jadi tidak boleh dihangatkan ulang Dan kemudian diberikan lagi kepada bayi kita Nah itu untuk cara penyimpanannya Dan kemudian yang selanjutnya adalah Gimana sih cara mencairkan asib beku Apakah langsung ditaruh di suhu ruang Atau langsung dimasukkan ke microwave Atau langsung dididihkan di kompor Nggak sama sekali Jadi bukan seperti itu ya Cara mencairkan Cara mencairkan asib beku Yang pertama Kita harus menyimpan asib yang di freezer Itu kita taruh dulu ke sealer Jadi ke bawah kulkas Supaya suhunya itu nggak kaget Jadi tuh misalkan dari freezer karena masih beku 12 jam sebelum dikonsumsi oleh bayi Kita taruh dulu di bawah di sealer Jadi nanti dia akan melebur Tapi kondisinya masih tetap dingin Jadi tuh nggak bener-bener suhu yang langsung berpanas Langsung cair Nggak seperti itu Karena itu bisa menyebabkan asib menjadi rusak Itu nggak boleh Contohnya nih misalkan di microwave Kemudian di air mendidih banget Itu nggak boleh Karena bisa merusak kandungan asib yang ada di dalam Kemudian yang kedua adalah Cairkan asib dengan cara menghangatkan di gelas Atau misalkan diguyur dengan air hangat Nah kalau biasanya Kalau misalkan aku mau menghangatkan asib Biasanya aku taruh di gelas Yang ada air hangatnya Dan kemudian asibnya itu ditaruh di tengahnya Dan biasanya aku tuang dulu ke botol Ke botol yang bakalan dikonsumsi oleh anakku Jadi kayak biar simpel aja gitu Langsung dituang Langsung ditaruh di bak atau di gelas yang ada air hangatnya Kemudian tunggu beberapa menit setelah hangat Dan baru disajikan ke bayi kita Kemudian yang ketiga Jangan menggunakan microwave Karena kenapa? Microwave itu suhunya tuh nggak Nggak apa namanya Gimana ya Dia tuh nggak merata suhunya Jadi bisa merusak kandungan asib juga Dan karena kan suhunya juga panas banget Jadi memang bisa merusak kandungan yang ada di asib Jadi memang tidak direkomendasikan Terus kemudian takaran asib yang akan dihangatkan Nah jadi kalau misalkan minum asib Itu tidak boleh disisain gitu Misalkan nih Bagi kita biasanya satu kali minum tuh berapa mili sih Misalkan bayi aku 100 mili Nah aku mencairkan asib hanya 100 mili aja Karena hanya bisa diminum satu kali sesi gitu Jadi maksudnya botol atau dot yang udah diminum oleh bayi Itu kan udah terkena air liur ya Takutnya menjadi basi atau takutnya menjadi rusak Jadi hanya satu kali minum aja Untuk nextnya itu kita bisa ganti lagi asib yang baru gitu Kemudian hindari insiden kantong asib pecah Nah biasanya kalau misalkan pakai plastik Itu memang rentan pecah Karena Entah mengapa ya Sebenarnya sih aku belum pernah ya Mengalami insiden kantong asib pecah Mungkin kalau misalkan pakai plastik yang tipis Itu bisa pecah juga Karena kan kondisi beku gitu Tapi aku belum pernah Jadi kalau bisa hindari itu Lebih baik sih pakai botol kaca aja ya Biar lebih aman Dan kemudian ini sekedar info aja nih Kalau misalkan kita sudah mencairkan asib Atau asib yang beku Dicairkan biasanya kan ada dua lapisan tuh Lapisan lemak dan lapisan air Lapisan lemak biasanya kan ada di atas Jadi tuh ada dua lapisan gitu loh Nanti aku ada videonya Jadi setelah video ini ada contohnya Aku menghangatkan asib Jadi tuh ada dua lapisan Lapisan lemak dan lapisan air Dan itu gak masalah Memang kalau misalkan asib yang udah dicairkan Itu memang bentuknya begitu Kalau misalkan kita mau kasih ke bayi kita Biar bisa di Kayak dicampurin homogen aja Tapi jangan dikocok-kocok Karena ditakutkan ada senyawa yang rusak Kalau misalkan dikocok Jadi cukup di homogenin ringan aja Maksudnya dikocok dikit Bukan dikocokin ya Ya dicampurin dikit Langsung kita kasih ke bayi kita Jadi itu bukan tanda rusak ya Itu adalah lapisan lemak dan lapisan air Dan memang seperti itu bentuknya Dan yang terakhir Gimana sih cara menghangatkan asib gitu Cara menghangatkan asib ini Kalau misalkan dari chiller Atau dari bawah kulkas kan udah dalam kondisi cair Kita keluarin asib yang dingin itu Dan kemudian Kalau misalkan dari plastik Itu gak boleh dihangatkan di plastik Bagusnya Tewang aja langsung ke botol Kalau misalkan di botol kaca Boleh sih di botol kaca dihangatkan Tapi lebih simple Dimasukin dulu ke botol Kalau misalkan ibu yang kerja kan Biasanya pakai dot ya Atau misalkan pakai si pick up Atau botol yang lain Nah kalian bisa tuang dulu Kemudian dimasukkan ke wadah Atau mangkuk yang ada air hangatnya Dan kemudian Taruh asib di tengah Airnya jangan panas Tapi hangat Karena ditakutkan kalau misalkan panas Bisa merusak kandungan asib yang ada di dalamnya Nah kemudian setelah itu Tunggu beberapa menit Setelah anget-anget kuku Baru dikasih ke bayi kita Jangan sampai dingin banget ya Maksudnya jangan sampai dingin Angat aja udah anget Langsung kasih ke bayi kita Kayak gitu sih Kalau aku biasanya sih seperti itu Yang simple-nya seperti itu Oke semuanya Jadi itu adalah info mengenai Cara menyimpan asib di kulkas Kemudian cara mencairkan asib beku Dan kemudian cara menghangatkan asib Itu adalah info dari aku Dan semoga info yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Dan info tersebut sudah aku alami juga Karena memang aku punya bayi 6 bulan Jadi aku melakukan hal tersebut Nah buat teman-teman yang udah subscribe Makasih banyak Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku See you on my next video Bye bye Dan kemudian aku mau kasih tau Kan kalau misalkan asib yang sudah dihangatkan Itu biasanya ada dua lapisan Ada lapisan yang bawah dan lapisan yang atas Nah lapisan yang atas ini adalah lapisan lemaknya Jadi memang kalau misalkan asib itu kan banyak banget ya Kandungannya Nah ini adalah lapisan lemaknya Tapi kalau misalkan kita mau dikasih ke anak Itu bisa kayak diputer gini Dicampurkan sampai homogen Cuma jangan dikocok ya Karena kalau misalkan dikocok Takutnya ada senyawa Atau misalkan ada Apa namanya Senyawa dari asib yang bisa rusak Kalau misalkan dikocok-kocok gitu Nah ini udah tercampur ya Berarti asib ini masih layak konsumsi Kalau misalkan kita mau tau Bener gak sih layak konsumsi Bisa dilihat Bisa dirasain Jadi kita bisa rasain kalau misalkan udah boteng Atau misalkan ada lendir Berarti itu udah gak layak dikonsumsi oleh anak kita Nah kemudian Aku mau ngasih perbandingan nih Antara asib yang segar Ini adalah asib yang baru aku pumping Tadi subuh Dan ini adalah asib yang kemarin aku taruh freezer Jadi beda banget ya Ini gak ada lapisan ini sama sekali Karena memang ini masih fresh banget Kalau misalkan ini mungkin masih ada yang Kayak apa ya Yang putih-putih gini Terus ada lapisannya lagi Kalau misalkan kita diemin lagi Dia akan berpisah lagi lapisannya gitu Nah ini adalah perbedaan antara asib yang fresh Dan juga asib yang dari freezer Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih